Pemirsa pada bulan November 2022, Kota Tanjung mengalami inflasi sebesar 0,36 persen dengan year-on-year sebesar 4,98 persen. Inflasi tersebut dinilai terkendali pasalnya masih berada di bawah dari target inflasi pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Dari 12 kota penghitung inflasi di Pulau Kalimantan, pada bulan November 2022 ini, semua kota tersebut mengalami inflasi termasuk di Tanjung Kabupaten Tabalong. Terdasarkan data pada bulan November 2022, Kota Tanjung mengalami inflasi sebesar 0,36 persen dengan year-on-year sebesar 4,98 persen. Dan tingkat inflasi year-to-date November 2022 sebesar 4,51 persen. Sehingga Tanjung Tabalong masuk dalam salah satu kabupaten kota yang masih dalam rentang target dari pemerintah pusat. Asisten perekonomian dan pembangunan sedda Tabalong, Yohani mengatakan, terkendalinya inflasi di Kabupaten Tabalong berkat berbagai langkah intervensi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap komunitas yang mengalami kenaikan harga. Khusus untuk bulan November, Tabalong itu untuk inflasi bulanannya bulan November 0,36, kemudian untuk year-on-yearnya 4,98, artinya di bawah 5. Nah ini artinya terkendali. Terkendali kenapa? Karena memang selama ini kita selalu melakukan intervensi. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang barang-barang kita yang ada yang naik harganya, kita intervensi sehingga harga stabil. Semua barang mulai dari bawang merah, lombok, kemudian daging ayam, ras, telur, dan sebagainya, Alhamdulillah sekarang masih stabil. Untuk dikata Tanjung Tabalong, pada bulan November 2022, dari 11 kelompok pengeluaran, 9 kelompok diantaranya memberikan ambil sumbangan inflasi dengan komoditas yang mengalami kenaikan harga pada bulan November 2022, yakni bensin, beras, rokok kretek filter, bawang merah, tarif kendaraan travel. La Varianti TV Tabalong melaporkan.